Terima kasih dokter Budi dan dokter Wibo, selamat pagi rekan-rekan sekalian, selamat siang ya, selamat pagi, selamat siang. Siang hari ini kita akan berdiskusi nih tentang understanding IOL power calculation formulas. Kalau menurutku pribadi ya, antara kita mau premium ataupun gak premium, harusnya hak semua pasien itu dapat emetrop. Jadi kalau dulu, waktu saya masih residen, selalu aplanasi kan, aplanasi biometri. Nah, aplanasi biometri ini errornya banyak, seperti yang dikatakan oleh dokter Abrar, terutama karena penekanan kornea. Kalau memang di, kita masih memiliki aplanasi biometri, kita ajarilah staff kita untuk melakukan pengukurannya. Kita lihat error yang sering dihasilkan. Terus kalau kita udah cukup punya uang ya, belilah plungernya, supaya bisa kita lakukan immersion. Akhirnya kita pelan-pelan mendapatkan refractive outcome yang bagus, sekaligus memper, dalam learning curve kita di VEKO. Karena VEKO itu sendiri, bukan ngabisin katarak aja, kalau kita mau ke refractive cathartic surgery. Contoh, IOL formulanya udah canggih nih. Udah punya optical biometri, masih gak akurat juga. Ya jangan salahin lensa, si sisi-sisi itu udah stabil belum? Kalau si sisi kebesaran, itu bisa bikin miopisasi. Si sisi kekecilan, bisa bikin hipermetropisasi. Nah, hal-hal itu yang harus kita terus belajar, sampai konsisten aja, dapetin lima setengah itu. Sehingga dia bisa menjepit optical lens dari IOL itu. Sehingga kita hari-hari kita udah pede aja. Kalau kita udah lima setengah, artinya kita akan dapat emetrop. Apalagi di tempat kita praktek, optical biometri udah ada. Terus, kalau katarak keras kita pakai immersion. Terus, formulanya kita pakai yang terakhir. Dengan formula yang terakhir ini, itu pun cuma 70-80% emetrop. Kata Holliday ya, sama si Frop Khairizan. Sisanya kemana tuh? Karena apa? Tadi udah dijelaskan sama dokter Dini sebenarnya. Pupil itu mempengaruhi K. Jadi, kalau kita nggak menghitung K itu, akhirnya ukuran power yang akan kita impelan itu nggak akurat. Walaupun mungkin ya hanya plus minus setengah ya simpangan deviasinya ya. Tapi, kalau kita mau pasang multifokal, setengah itu jadi bermakna tuh. Apalagi kalau ada silindernya. Nah, ini tadi udah dijelaskan nih panjang lebar nih sama dokter Abrar. Intra-color lens. Udah digunakan sejak tahun 1949. Terus, kalkulasinya. Axial length, keratometri, ACD, lens signals, white-to-white. Itu aja udah dari tahun 1960. Sampai tahun 2024 ini aja belum bisa 95 persen, 90 persen pun belum bisa akurat. Even itu big surgeon ya. Jadi, kita ini yang hanya 70 persen emetrof di apokasi itu udah bagus banget. Udah sekelas prof Khairizan. Kalau bisa, 70 dari 100 pasien kita emetrof tuh jago banget deh. Berarti dia udah memperhatikan segala aspek dari VEKO dan IOL. Ini data tuh. 90. Hanya 78 persen tuh yang emetrof ya. Jadi, yang ini tahun gue dari 260 mata kurang dari 1 persen katarakserjen. Kurang loh. 1 persen aja gak ada yang setengah dioptri. Semuanya ada di luar itu. Jadi, kita sebenarnya masih dalam tahap yang gak apa-apa sih. Tapi, kita harus belajar selalu ya. Kalau kita ada kesempatan, kita punya finansial untuk, yang mendukung untuk melakukan pelayanan yang terbaik ya. Kita mulai coba melangkah. Ini optical biometri yang yang adalah beberapa. Salah satunya Aladin ya. Apakah itu membuat suatu perbedaan? Pasti. Kecuali katarak keras. Tadi, udah dijelaskan pula. Optical biometri ini pun makin berkembang. Sekarang yang terakhir, maaf ya. Swap source itu punyanya IOL master. Itu katarak-katarak yang agak keras sedikit pun, dia bisa mengukur. Jadi, perkembangan optical biometri ini pun makin maju. Tujuannya apa? Emetrof. Jadi, kita gak usah mikir ke arah sana lah. Biarin aja mereka yang mikir. Kita perbaiki yang kita bisa lakukan. Kalau emang sisi-sisi kita bagus, terus, veko kita selalu bening, one day post-off selalu bening, mau kisah seberapapun, kita tinggal evaluasi apa yang kurang. Oh, ternyata yang kurang semuanya udah bener nih. Ternyata kurang biometri kita. Ya, minta. Minta sama rumah sakit. Gak dikasih, mintain aja terus sampai dia mau. Iya gak? Kalau gak mau ya keluar aja. Soalnya kenapa? Pasien ini makin hari akan makin denger, walaupun dia BPJS. BPJS. Akhirnya apa? Tiap kali datang ke meja aku, mereka nanya, lensanya emang murah dok. Aku hanya bilang, aku pakai lensa India aja, yang 50 ribu ya, bisa satu nol loh. Oh gitu ya dok ya? Iya. Jadi gak ada bedanya antara BPJS sama non BPJS. Asal niat awalnya, bener. Jadi kalau kita aplanasi, ajarin staffnya, Ultrasound Biometry Immersion, ajarin staffnya. Aku pun mentraining staff-staffku untuk melakukan pemeriksaan biometri ini dengan benar. Ini aja susah loh, Aladin. Tadi udah aku bilang sama si Mas Aladin nih, untuk mentraining staff yang akan melakukan pemeriksaan hari-hari. Karena itu akan mendukung kerjanya si dokter. Jadi mereka merasa gak sia-sia. Wah ternyata bener. Kalau gue periksa bener, hasil gue bener, gue yang puas sama pasien. Selanjutnya mana? Nah nih, data disini pun dibilang. Jadi memang optical biometri itu makin terus berkembang. akhirnya yang terakhir ya swipe source itu optical biometri. Dia mempunyai kelebihan dibanding yang optical sebelumnya. nah ini juga data lagi nih. Beberapa tahun yang lalu tuh saya disuruh ngevaluasi nih, ngevaluasi pembelian Aladin. Apakah perlu dibeli atau enggak? Atau apakah layak digunakan atau enggak? saya ditanya Aladin kan enggak pernah dengar ya Aladin nih pakai sepatu Aladin kali lampu Aladin aku bilang. Udah enggak enggak pernah. Akhirnya aku kan baca selalu baca tuh IOL aku baca literatur nih ternyata dia comparable sama IOL Master 500 dan Pentakem Pentakem dalam hal key readingnya kalau IOL Master dalam hal akurasi IOLnya akhirnya aku merekomendasikan dia untuk yang fair-y fair. Kenapa? Karena memang dengan low budget dokter-dokter itu bisa melangkah ke arah yang lebih jauh. Ini data bilang IOL Master Pentakem ini sama si Aladin. ini kita literatur lainnya antara LENSTAR LENSTAR IOL Master 500 dan Aladin nggak ada nggak ada perbedaan LENSTAR minta mahal minta ampun IOL Master mahal Aladin ya low budget lah yang harusnya bisa ini tapi hasil yang diberikan bagus sebanding dan aku coba beberapa pasien Baksos ya waktu demo dan kurang lebih hasilnya nggak usah diiniin nggak usah diragukan lah nggak deg-degan gitu loh walaupun pakai lensa untuk Baksos ya tetap hasilnya baik ini swap source jadi katarak yang nggak bisa IOL Master 500 dengan IOL Master 700 ini masih bisa tembus jadi nggak usah khawatir dalam pemeriksaan yang makin canggih ini di optical biometri terus pertanyaan tadi ya yang mengenai optical biometri optical biometri itu paling konsisten jadi dia pasti di makula dibanding yang ultrasound ini immersion ini dan lain-lain jadi nggak usah khawatir akan error dari karena dia nggak ada menyentuh mata jadi pasien ini hanya disuruh fiksasi kalau kita fiksasi pasti di povea nggak mungkin di tempat lain nggak mungkin di nervous opticus kita fiksasi tapi kalau ini yang ditekan immersion atau yang aplanasi begitu ditekan dia melintir mata matanya kenapa terjadi perbedaan error banyak itu bukan kitanya nggak bisa tapi memang kesulitannya kita sentuh mata pasien ya pasti ada respon mata saya aja waktu lasik gerak-gerak untung aja ngelasik ya gue jadi sebenarnya kalau kita fiksasi semuanya aman nah formula-formula terbaru ini untuk optical biometri dia untuk lensa-lensa yang udah premium biasanya vendornya ataupun di kerdusnya ada akonstan untuk optical biometri minta mereka masukkan mereka pasti tau kok jadi nggak usah khawatir mereka akan masuk kalau nggak kalau kita sedikit rajin ya ini ke Yulip ini data gabungan dari seluruh dunia nih orang-orang yang menggunakan lensa SN60WF masukin datanya 1D post-op semuanya dipasukin nah dia mengkalkulasi itu semua tuh akhirnya keluar akonstannya untuk lensa yang SN60WF itu jadi kalau kita mau masuk ya kita cari-cari nih ke Yulip nah ini mah matematik dan measurement dari formula-formula itu ya ini bikin sakit pala ini nggak usah dipikirin biarin aja yang ngarang formula itu itu tadi yang di belakang kalau aksial length 22,5 ke 24 central corneanya 42 sampai 45 kata si Warren Hill dan rata-rata di 22 sama 24 apapun formulanya pasti bagus jadi kita nggak usah mikirin macam-macam mau pakai holiday satu mau pakai apapun rata-rata hit target itu akan terjadi nggak emetrop kalau udah di luar itu entah yang short eye ataupun yang long eye nah ini kenapa kita perlu mikirin ya kita perlu beranjak tuh kita kadang-kadang ya pasien juga kan nilai kita ya kita juga nggak tahu pasien kita shopping kemana akhirnya tahu kita bisa aja ke saya pasien siapa gitu kan akhirnya atau pasien saya ke siapa lu kemarin ngomong-ngomong emetrop punya lu minus 2 kan malu juga ya nah ini yang kayak gini-gini kalau itu bisa memicu kita untuk berubah atau pasti kita nih sejawat nggak akan pernah nggak apa-apa paling bilangnya gitu kalau pasien datang ke kita ya nah tolonglah mulai untuk beranjak ke arah yang lebih baik sesiring dengan kemajuan zaman walaupun pelan tapi adalah nah ini perbedaan-perbedaannya tadi udah dijelaskan oleh si oleh dokter abrar jadi makin banyak parameter yang digunakan untuk sampai ke fourth generation ini untuk emetrop doang dan yang terakhir pupil yang kelima nih aku belum baca banyak dengan yang kelima ini tapi memang berbeda nilai key-nya itu kalau dia pupilnya diukur di 3mm 4mm mana nih yang dimasukkan nah itu yang lagi dihitung tuh sama mereka kita mah tinggal terima aja dia aja ini kita lihat tuh ini formula-formula terakhir nih dari semua patologi ini nih eh semua dari short long eye apa short eye kebalik lah pokoknya ini nih yang new formula disini semua nih tapi kalau di kondisi yang tadi 22-24 itu ya dia ya metropos semuanya area yang aman tapi begitu anda beranjak ke yang long eye atau short eye akhirnya boleh kacau nah ini pun mereka membandingkan nih siapa yang paling akurat antara kelima ini nah ini nanti kita bisa lihat aja nanti di website lah ini katanya ya dibanding formula yang lain dia lebih akurat terakhirin si kain formula masuk aja nanti ke website-nya tinggal diisi aja sebenarnya sebenarnya ini kan anda kayak aku nih ya biasanya kan pakai aisle master 700 setelah data aisle master printout jadi ada aku masukin nih terus gue operasi one day post object kulihat 7 hari aja kulihat aku bandingin sama yang power yang dikasih oleh si kain formula ini nah iseng-iseng seperti itu akhirnya anda akan tahu kira-kira oh ternyata saya kalau pakai kain formula baret emang benar tuh orang-orang tuh meneliti emetrop nah nanti anda akan lihat siapa tahu emang dalam hari-hari anda lebih pas dengan kain formula akhirnya anda lebih rajin lah membuka laptop aku gak tahu ini belum ada ya rata-rata mesin-mesin ini ada di aisle master barat barat suite landstar pun barat ya kalau gak salah sama olsen nah ini pun evo pokoknya yang paling jelek semua dari lima formula itu si barat hill eh bukan HRF nah hillback rbf formula dia yang paling rendah nih akurasinya dibanding yang lain ini juga bisa dilihat di website semuanya ada tinggal kita rajin aja ketik aja satu pasien semuanya itu buka masukin datanya keluar tuh power ya nah ini barat suite ini pun dengan ada ini aja nih kita udah sangat terbantu mau refractive error mau yang post classic gak ada celah deh dia pasti di bawah minus satu angka plus minus setengah post kita sergerinya sangat tinggi tapi itu pun masih sekitar 80% doang jadi mau gak kita mutak-matik ini baca-baca bukan baca sih pakai doang baca gak perlu yang penting pakai aja coba lihat hasilnya di hari-hari anda nah ini tadi yang dijelaskan oleh si dokter abrar ini aladin ini tinggal enak tinggal pasang-pasang aja semua periksa tapi cara pemeriksaan pengambilan data nah itulah yang harus di training tuh staffnya soalnya kalau gak pas semuanya jadi error semuanya ada di aladin ini kalau nah ini yang harusnya anda masuk ke website otomatis dia udah kayak website harusnya kan anda ketik tuh di alkon atau APH CRS apa ini hanya periksa langsung keluar kayak gini kelar hidup jadi kita langsung enak ini dengan formula tuh true K ini untuk pasien-pasien poslesik ini baret true K poslesik kalau kita mau masukin pasien yang punya toriknya silinder astigmat ini kalau yang piggyback dan lain-lain atau refractive error kita pengen pasang berapa tuh kita mau excellent terserah kita tapi semua ini ada di aladin ini kalau di aisle master gak ada kita harus ke website untuk pasang ini nah ini kita lihat nih formula ini nih semuanya kena bagus kayak yang tadi gue bilang Olston Barrett Tank Kane kalau ini yang lain yang sebelumnya hanya kondisi tertentu mereka efektif ini Olsen ini juga ada di Aladdin ya mas ya ini dia pakai si constant pokoknya dia mengukur secara labor room benchmarknya dengan ray tracing jadi benar-benar dinilai kalau ini kempot setelah operasi katarak nukleusnya keluar lensanya tipis nah dikalkulasi itu semuanya sama dia sehingga dia tahu benar berapa ILP nya berapa aksialnya yang terkait dengan si IOL yang in the back ini tapi itu si Olsen ini kita lihat Olsen pun sama Holiday dan SRKT dia mau dari power ini dia tetap lebih stabil dibanding si Holiday jadi memang formula-formula terakhir ini yang fourth generation bahkan yang kelima itu sangat baik untuk mencapai metrop nah ini tadi nih begitu kita dapat carry din nah simpangan deviasinya berapa apakah lebih dari 0,2 di optri atau 0,03 mm apa dia dry eye kalau dia dry eye makanya kalau kita ngukur tadi kan ada pentakem nya terus ada nilai K nya di samping nilai K nya itu pasti ada nilai SD nya plus minus nya nah lihat lebih besar 0,2 di optri atau 0,03 mm kenapa nih dia kayak gini apa dry eye kalau enggak ya kita suspek yang lain nih kita periksa lagi lebih lengkap apa dia KC PMD dan lain-lain kalau dia dry eye kita trade dulu kita periksa ulang lagi terus kita topografi ulang kita pasang torik karena di optri nya lebih dari 0,2 nilai K nya di astigmatism koordinatnya lebih tinggi nah kalau dia misalnya PMD atau keratokonus kita tomo kita pentakem tomografi ya karena ini kita harus benar-benar hitung nilai K nya K yang di sentral berbagai macam cara ngitung keratokonus ini tapi prinsip dari biometri itu nilai K yang di 3,4 mm mau bentuk apapun lensa optical itu lewat tengah jadi yang terukur itu baru kita masukkan lah baru kayak ginilah jadi kita dalam hal keratometri ini topografi kalau kita ada dry eye kayak tadi dokter Dini bilang kan axial map itu hanya sebagai screening color scale nya kita harus tentukan juga beda antara color scale 0,5 dioptri 1 dioptri sama 1,4 dioptri yang menjadi standar itu setengah sama satu saya biasanya pakai setengah jadi kita bisa secara sekilas melihat apakah ini ada keratokonus atau enggak terus yang kedua yang instantaneous itu yang tangensial itu lebih menunjukkan localized biasanya biasanya kalau kita dapat hal yang enggak bagus di axial aku pakai tangensial aku bisa lihat itu dry eye atau enggak begitu bercak tadi yang dokter Dini tunjukin itu dry eye itu nah treat itu sebagai pasien dry eye sebelum di operasi katarak karena kalau itu anda enggak treat akhirnya kejadian yang berapa tahun yang lalu saya alami silinder 2 mau saya koreksi akhirnya post-op silinder 2 2 lagi loh kan repot akhirnya saya explain nah hal-hal seperti itu jangan sampai terulang di anda akhirnya bikin anda nanti stop untuk ke premium padahal karena masalah sepele doang kalau dia enggak mau pakai kacamata kalau dia enggak mau mau buru-buru operasi kataraknya ya wish obatin aja dulu 2 minggu atau kalau dry eye-nya tergantung anda nilai dry eye-nya kayak gimana kenyamanan anda sebagai dokternya gitu loh tapi perlu hati-hati dengan dry eye ini nah ini sebagai simpulan deh ini bisa dibaca kurang lebih udah mirip sama yang kusampaikan tadi mudah-mudahan kita ke depan dapat lebih maju ya biar pasien kita happy semua tuh enggak usah ke Singapura makasih terima kasih Terima kasih.